Dan kita lanjutkan lagi, Pak Tito serta Mas Wuzda, pemirsa. Saya tadi telah bilang bahwa ada penanya yang memburu datang ke studio untuk bertanya. Dia adalah seorang pengusaha hijab dan namanya adalah Mbak Rena Giuliani. Dipanggil Mbak Rere. Selamat malam Mbak Rere, apa kabar? Baik, alam dunia. Gimana Mbak Rere? Tadi hijab-hijab seperti apa sih? Saya penasaran yang dibikin ini. Konsepnya saya bikin hijab, pattern hijab. Pattern hijab? Pattern hijab. Jadi maksudnya itu adalah saya ngedesain sendiri gambarnya. Setelah itu saya print desain hijab itu di. Oh, di print? Contohnya seperti apa? Ada contohnya saya bawa. Jadi ini konsepnya kayak gini. Oke. Kayak gitu. Yang ini? Sama, cuma karena aku ngeluarinnya banyak desain ya. Jadi sekali saya promosi itu bisa 1-10 desain. Bahannya Mbak? Bahannya ada 2. Cuma kali ini saya bawanya. Contohnya yang Max Mara. Oke. Ada 2 bahan. Ini masih tentang hijab, pertanyaan-pertanyaan fokus. Saya ada penanya Pak Tito. Dari Dinas Pariwisata Wilayah Maluku Utara. Jauh nih ya. Yaitu Ibu Nurmina Saleh. Yang mana dia bertanya melalui video. Kita simak videonya. Suka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara. Telah banyak membantu pelaku usaha pariwisata. Ada yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana membangun kemitraan pariwisata yang berkelanjutan. Terima kasih. Ya, gimana Pak Tito? Nah, kaitan dengan kita, maka pertanyaannya sangat-sangat relevan sekali. Kenapa? Karena kita tahu pariwisata itu kan banyak melibatkan semua sektor. Ada jasa wisata seperti tour and travel. Jasa pemandu wisata yang bikin itineri dan lain sebagainya. Yang bikin kulinernya. Yang bikin handicraftnya. Termasuk wisata religi, hijab. Intinya, bagaimana kemitraan yang baik adalah ketika bisa mengakomodir dan bisa menstrukturkan para pelaku usaha di sektor pariwisata. Khususnya Maluku Utara tadi. Sektor demi sektor, produk demi produk, jasa demi jasa tadi, difokuskan masing-masing pengembangannya seperti apa. Jadi jangan dicampur, digelontorkan sebagai suatu program pengembangan bisnis pariwisata. Karena harus masing-masing itu kan beda-beda. Hijab tadi aja sendiri. Jasa wisata sendiri. Jawabannya adalah kemitraan yang berkelanjutan ketika menyentuh betul-betul kepentingan daripada semua pelaku di sektor bisnis terkait dengan wisata ini. Jadi harus fokus kembali lagi ya. Begitu ya Mas Wuzda? Iya, kalau kata kucingnya kemitraan sustainable, ya kata kucingnya sih harus win-win. Misalnya yang pelakunya dapat bagian, yang disibutnya dapat bagian, yang ini dapat bagian gitu kan. Makanya disini harus perlu perencanaan pricing, perencanaan bagi hasil, atau perencanaan apapun lah. Ini supaya dapat bagian, akhirnya sustainable. Sekarang kita tanya langsung lagi sama Mbak Rere, mau nanya apa nih? Ada Mas Wuzda sama Pak Tito. Kebetulan saya udah nyiapin beberapa pertanyaan. Boleh, coba langsung. Silahkan. Sehubung berjalannya hijab ini ya, saya jalanin di online. Udah beberapa kegiatan pemasaran yang udah saya lakuin. Kayak celebrity endorse, endorse selebgram, itu udah saya lakuin. Di sini saya ada kendala, karena proses pembuatannya hijab ini membutuhkan waktu 5-10 hari. Jadi, saya agak-agak bingung untuk buat customer saya itu agar tetap loyal gimana ya sama katalog hijab saya melalui Instagram itu. Karena saya udah cukup punya followers, ya alhamdulillah. Tapi gimana caranya supaya dia tuh tetap intent sama konten di Instagram. Jadi begini, karena ada jedah daripada mulai desain sampai delivery-nya itu. Iya, jedahnya. Dan biasanya orang itu kan pengennya mesen hari ini, datang. Iya, kenapa sabar. Saya pernah satu baca, satu buku ya, it's about the art, Bu. Jadi sekarang ini, kalau dulu orang lihat hasil. Iya. Kalau sekarang ini, nah proses pembuatannya itu bisa menjadi bahan cerita untuk dia. Iya. Iya. Sehingga ada storytelling, sehingga dia juga ketika ngorder, enggak langsung nunggu kapan dikirimnya. Kita kadang-kadang keselnya gitu kan ngirim, sekarang ngirimnya kapan, sampai mimpi-mimpi. Iya. Nah, ketika kita bisa ngikutin proses pembuatannya, bisa divisualkan, bahwa ini loh bahannya, ini loh proses mau printing-nya, ini loh saya lagi gambar drawing. Dia malah jadi asik, kayak kita nunggu restoran, kalau kelamang kan marah, tapi kalau kokinya di depan, yang pancinya dilempar-lempar, itu kan jadi atraksi tersendiri, kan? Iya, iya. Jadi, we are waiting, tapi we are happy about waiting. Oke. Jangan-jangan dia nunggu terus, kalau bisa, Mbak Rere, mungkin 3 minggu aja deh baru jadi, jangan dari 10 hari, karena dia menikmati prosesnya. Mbak Rere, ada informasi di IG atau di mana tentang proses pembuatannya? Iya, saya selalu buat informasi dan, kadang sih memang udah customer yang tau hijab ini, memang mereka juga banyak kan udah tau sih kalau proses itu pembuatannya lama, tapi yang saya khawatirkan adalah karena dia malah selama nunggu, gitu. Harus ada engagement tadi, ceritanya mesti betul-betul di, jadi bukan sekitar informasi, bahwa kamu sudah dibuat, saya juga tau, saya pesan kamu buat, tapi ceritanya itu. Oke, baik. Sub indo by broth3rmax